Jutaan butir petasan hasil sitaan dibusnahkan oleh Polres Indramayu pada Rabu 12 April. Dalam pemusnahan ini, Polres Indramayu mengganding tim Gegana dari Polda, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan di sebuah lankosong di areal TPA Pejuk, Kejamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Petasan-petasan tersebut merupakan sitaan yang didapat dari kegiatan rutin dalam kurun waktu 23 Morat hingga 12 April 2023. Selengkapnya akan disampaikan oleh Handika Rahman, wartawan Tribun Cerebon. Silahkan Handika. Baik, terima kasih Rekan Siska bahwa betul ya jutaan butir petasan hasil sitaan dimusnahkan oleh Polres Indramayu dengan mengganding tim Gegana dari Polda, Jawa Barat pada Rabu 12 April 2023. Pemusnahan itu dilakukan di lahan kosong di areal tempat pembuangan akhir Pejuk di Kejamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Areal setempat sebelum dilakukan pemusnahan sudah disterilkan terlebih dahulu ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak ada orang yang mendekat demi keselamatan. Pantauan di lokasi, jadi tim Gegana sebelum melakukan pemusnahan tersebut, mereka menumpuk dahulu jutaan butir petasan ya menjadi satu tumpukan ya. Setelah dirasa sudah siap, hitungan mundur dihitung mulai dari hitungan kelima hingga satu. Sesaat kemudian terdengar ledakan hebat dan percikan api seiring dengan pemusnahan petasan tersebut. Langit pun saat itu langsung menghitam ya sejenak tertutup kumpulan asap dari petasan. Dan menurut Kapolres Indramayu, AKBPM Faris Regar petasan ini menjadi salah satu ya incaran polisi dalam operasi cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. AKBPM Faris Regar mengatakan secara keseluruhan total ada sebanyak 1.570.100 butir petasan yang dimusnahkan pada hari tersebut. Terdiri dari petasan jenis korek, petasan jenis jarasan, dan petasan jenis longsong. Semuanya didapat dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan ya atau KRJD dalam kurun waktu 23 Maret sampai dengan 12 April 2023 kemarin. Semua barang bukti tersebut diamankan dari sebanyak 37 orang ya yang dilakukan penyelitaan petasan. Demikian laporan langsung dari Indramayu Jawa Barat, Siskar dikembangkan lagi di studio. Baik, terima kasih Handika Rahman melaporkan langsung dari Indramayu Tribuners. Sekarang kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Indramayu AKBPM Faris Regar. Jadi kami melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dari mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023. Yaitu dameraka untuk cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. Dan dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan, memang sasarannya itu adalah miras, konstitusi, judi, dan juga petasan. Sementara yang hari ini kita mustahkan yaitu dari hasil kegiatan KRD dengan sasaran petasan, yaitu dengan jumlah barang bukti yang handak yang berhasil kita amankan, yaitu sebanyak 1.570.100. Dan rinciannya adalah 1.435.850. Ini merupakan petasan jenis korek api, sedangkan 34.250. Terima kasih telah menonton!